Golkar DKI dukung Ahmed Zaki maju Pilgub DKI, singgung Anis kalahkan Ahok. DPD Golkar DKI Jakarta tetap mendorong ex-bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Golkar DKI Jakarta menegaskan Ahmed Zaki telah lama dipersiapkan untuk Pilgub DKI 2024. Sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, Ahmed Zaki dinilai sukses meningkatkan raihan kursi DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar, dari 6 kursi menjadi 10 kursi hingga mendapat posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Ketua Zaki udah lama dipersiapkan oleh Ketum Air Langga dan DPP, terus ngapain dia Bupati Tangerang lalu dia pimpin Ketua Golkar DKI Jakarta. Kurang kerjaan, kalau tidak untuk persiapan ke sana, apalagi Golkarnya menang dari partai nomor 8 ke nomor 5. Dari 6 ke 10, prestasi, pengalaman juga oke, kata Sekretaris DPD DKI Jakarta Basri Bako saat ditemui di selarapat pembahasan LKPJ Gubernur DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jumat 26 April 2024. Basri mengakui hasil survei Zaki tak begitu mentereng jika dibandingkan dengan nama-nama besar lain yang masuk bursa cagup DKI, misalnya mantan Gubernur Jabar Rituan Kamil. Namun, Basri menekankan elektabilitas bukan satu-satunya faktor penentu pemenangan. Hasil survei terakhir memang belum terlalu besar, tapi elektabilitas bukan satu-satunya indikator, tegasnya. Anggota Komisi EDPRD DKI Jakarta itu lantas mencontohkan elektabilitas Anies Baswedan saat pertama kali diusung sebagai cagup DKI Jakarta 2017 silam. Kala itu, Anies bahkan berada di urutan terakhir yang elektabilitasnya rendah dibandingkan kompetitornya, Basuki Cahaja Purnama. Karena Golkar mendukung Ahok saat itu salah satunya karena survei. Jadi elektabilitas atau popularitas bisa tapi menurut saya tidak utama, bukan penentu satu-satunya karena fakta membuktikan zaman Anies bisa kejadian, sambungnya.